Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan yang saya Farida dari kelas 2D Prodi Penyeluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan pada ternak sapi dengan metode pengkurang berat badan pulpus, frekuensi nafas dan jantung dan suhu pada ternak sapi Alat dan bahan yang digunakan adalah ternak sapi 1 ekor termometer, stetoskop stopwatch, tisu dan alat tulis Metode yang pertama adalah mengukur umur dengan gigi Mengukur umur dengan gigi yaitu menghitung gigi seri tetap yang ada pada ternak sapi Metode yang kedua mengukur berat badan dengan menggunakan pita ukur Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan ternak sapi terlebih dahulu Mengukur lingkar dada sapi dengan menggunakan pita ukur Mencatat hasil ukuran dengan memasukkan ke rumus scroll Rumus scroll LD ditambah 22 Metode yang ketiga adalah mengukur frekuensi nafas Langkah yang pertama menenangkan ternak sapi terlebih dahulu mengamati pada bagian perut menghitung banyaknya kembang kempis perut pada ternak sapi menghitung banyaknya kembang kempis pada perut pada ternak sapi kurang lebih 5 menit pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan hasilnya dirata-ratakan mengukur denyut jantung menenangkan ternak sapi terlebih dahulu menggunakan stetoskop dan mengerahkan pada bagian bawah menggunakan dengan cermat dan menghitung banyaknya detakan jantung pada ternak sapi kurang lebih 5 menit pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan hasilnya dirata-ratakan metode yang kelima mengukur pulpus langkah-langkahnya mengambil ekor sapi tepatnya vena coxigelis sekitar 8-10 cm dari pangkal ekor atau pada bagian arteri media pada kaki depan menghitung selama 1 menit dengan menempelkan jempol jari di vena coxigelis pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan hasilnya dirata-ratakan metode yang ke-6 adalah mengukur suhu tubuh langkah-langkahnya mengenalkan skala termometer dengan cara dikibas-kibaskan dengan hati-hati dan jangan sampai pecah memasukkan termometer ke dalam rektum hewan percobaan kurang lebih 5 menit mengemati skala pada termometer dan catat hasilnya pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati